Jadi mungkin sekarang tuh tribuners yang ngerasa minder, terus ngerasa insecure lah ya, zaman sekarang tuh anak-anak kan memang suka belum percaya diri sebelum mencoba. Kamu ada pesan nggak sih untuk tribuners yang mungkin sekarang ini generasi muda gitu ya, millennial, generasi gen Z sekarang yang memang sudah apa ya, mulai ingin mencoba, tapi belum berani. Apa sih pesan kamu sebenarnya Zalva? Oke, kalau dari aku sih singkat dan padat dan jelas juga ya Kak. Yang penting tribuners ini mau mencoba dulu, apapun kesempatan yang datang, ambil aja dulu, karena lebih menyesal ketika kita nggak mencoba kesempatan yang ada manfaatkan waktu itu karena aku percaya Kak kalau kesempatan itu nggak datang dua kali nah gimana ketika ada kesempatan itu datang, coba kita keluarkan usaha terbaik yang bisa kita lakukan gitu karena contohnya sebagai seorang duta mungkin orang-orang berpikiran orangnya itu adalah orang yang ekstrovert ya atau ya lebih berkeperibadian seperti itu tapi jujur aku sendiri adalah seorang yang introvert gitu tapi gimana sebagai seorang duta yang mana kita secara publiknya harus bagus kemudian dilihat banyak orang menjadi seperti pusat perhatian itu bisa dilatih karena menurutku introvert bukanlah sebuah alasan gitu mau introvert atau ekstrovert semua apa namanya ketampilan atau skill bisa dipelajari jadi coba aja dulu siapa tahu rezeki baik ada di situ oke jadi intinya adalah coba aja dulu tribunaris jadi buat kamu sekarang yang pengen mencoba sesuatu yang baru terus pengen bereksplore mengeksplore segala sesuatu yang baru ini nggak usah khawatir karena kata Zalva adalah coba aja dulu waduh tapi kalau Zalva sendiri support system kamu sampai akhirnya kamu bisa support ke sekarang siapa aja sih sebenarnya waduh support system ya penyemangat dalam hidupku banyak sih ya mbak tapi jujur kalau kita berbicara konteks yang agak religius ya gitu aku selalu menaruh kepercayaan terhadap Tuhan kemudian papa yang menginspirasi itu Nabi Muhammad gitu tapi kalau support system yang saat ini itu adalah orang tua yang paling utama karena ayah dan mamaku itu selalu mendukung apa yang menjadi pilihanku selama itu baik dan bisa meningkatkan kapasitas diriku pasti mereka berdua akan berjuang sampai habis-habisan lah istilahnya banyak sekali pengorbanan yang telah beliau berdua lakukan selain itu selain orang tua aku juga punya sahabat ya kak sahabat yang benar-benar mengerti diriku kayak aku sebut nama gak apa-apa nih boleh-boleh siapa tau nonton kan ya oh iya betul sekali jadi aku punya seorang sahabat ya dia namanya tuh Mbak Ellen Mbak Ellen halo kalau nonton aku bersyukur dipertemukan dengan kamu mbak karena Mbak Ellen ini ya dia tuh sebenarnya kita baru ketemu ketika sama-sama jadi finalis lomba ya tapi karena mungkin satu frekuensi kami menjadi nyambung gitu bahkan Mbak Ellen ini sampai membuatkan logo dari sosial projekku yang namanya Sandbookis jadi Sandbookis ini adalah peminjaman buku gratis yang ada di Solo Raya itu program yang aku angkat di Juta Basa juga sih itu kemudian ada juga yang namanya Ersya dia juga sahabat baikku orang Jogja teman satu prodi selain itu ya teman-teman yang ada di media sosial tapi belum pernah berjumpa itu juga menjadi penyemangatku sih Mbak kayak kalau misal aku membuat story atau cerita di Instagram maupun WhatsApp mereka meresponsnya dengan hal yang positif gitu jadi ya itulah Kak oke luar biasa jadi terima kasih untuk semua support sistem Zalva yang udah mendukung Zalva sampai akhirnya bisa seperti sekarang dan terus berkarya dengan proyek-proyek barunya yang pastinya nanti ditunggu-tunggu ya Zalva terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya